Intro Sebelum lanjut, tekan klik like, subscribe dan klik juga loncengnya, agar selalu dapat notifikasi dari channel ini. Faktor-faktor yang berisiko terkena kanker cervix. Sejauh ini HPV memang diketahui jadi penyebab kanker cervix yang utama. Akan tetapi, ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan peluang Anda kena kanker ini, meski Anda tidak punya riwayat infeksi HPV sekalipun. Simak berbagai faktor risiko penyebab kanker cervix berikut ini. 1. Infeksi Human Papilloma Virus. Melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan dapat meningkatkan risiko terkena HPV 16 dan 18. Begitu juga dengan perilaku seksual berisiko seperti seks tanpa kondom atau berbagi mainan seks, seks toys, yang sama. Selain itu, wanita yang tidak pernah mendapatkan vaksin, imunisasi, HPV tentu lebih rentan terinfeksi HPV yang bisa jadi penyebab kanker cervix. 2. Merokok. Tembakau mengandung banyak zat kimia yang tidak baik untuk tubuh. Wanita yang merokok memiliki risiko hingga dua kali lebih besar dibanding wanita non-perokok dalam terkena kanker cervix. 3. Imusupresi. Pengobatan atau kondisi yang mempengaruhi sistem imun, seperti Human Immunodeviancy Virus, HIV, virus yang menyebabkan AIDS, bisa meningkatkan risiko terkena infeksi HPV dan jadi penyebab kanker cervix. 4. Infeksi Klamidia. Beberapa penelitian menunjukkan risiko yang lebih tinggi dari kanker leher rahim pada wanita dengan hasil tes darah yang menunjukkan pernah atau sedang memiliki infeksi salah satu penyakit menular seksual, yaitu klamidia. 5. Kurangnya konsumsi buah dan sayur. Wanita yang memiliki pola makan kurang sehat, misalnya jarang makan buah dan sayur, mungkin memiliki risiko lebih tinggi terhadap kanker leher rahim. 6. Berat badan berlebih obesitas. Wanita dengan kelebihan berat badan lebih mudah memiliki adenokarkinoma pada cervix. 7. Penggunaan kontrasepsi minum pil KB jangka panjang. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa minum kontrasepsi oral pil KB dalam waktu yang lama, yaitu lebih dari sekitar 5 tahun, dapat meningkatkan risiko kanker cervix. Kalau Anda sudah lama minum pil KB untuk mencegah kehamilan, segera pertimbangkan untuk memilih kontrasepsi lain dan bicarakan dengan dokter kandungan Anda. Penelitian terbaru menemukan bahwa wanita yang menggunakan intratrin device IUD, perangkat yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan, memiliki risiko lebih rendah terhadap kanker. Karena itu, alat kontrasepsi jenis IUD bisa jadi alternatif buat Anda yang belum ingin hamil. 8. Sudah beberapa kali hamil dan melahirkan. Wanita yang pernah mengalami kehamilan hingga melahirkan tidak keguguran 3 kali atau lebih memiliki risiko yang lebih tinggi terkena kanker cervix. 9. Hamil atau melahirkan di usia sangat muda. Sangat muda berarti berusia di bawah 17 tahun saat kehamilan hingga melahirkan pertama kalinya. Wanita yang berusia lebih muda dari 17 tahun saat hamil pertama tidak keguguran, 2 kali lebih rentan terkena kanker cervix. 10. Kemiskinan. Meskipun keadaan ekonomi seseorang tidak serta-merta jadi penyebab kanker cervix, kemiskinan sangat mungkin menghalangi akses wanita terhadap layanan serta pendidikan kesehatan yang memadai, termasuk tes pap smear. 11. Dietil Stilbestrol, DES. DES adalah obat hormonal yang diberikan pada wanita untuk mencegah keguguran. Ibu yang menggunakan obat ini saat kehamilan memiliki risiko lebih besar terhadap kanker cervix. Anak perempuan yang dilahirkan juga memiliki risiko yang lebih besar. Obat ini sudah tidak diresepkan lagi untuk ibu hamil sejak tahun 1980-an. Akan tetapi, buat Anda yang pernah hamil atau dilahirkan sebelum 1980 masih berisiko mengalami kanker. 12. Faktor Keturunan. Apabila dalam keluarga Anda, misalnya nenek, ibu, atau sepupu wanita yang pernah kena kanker cervix, Anda pun jadi dua hingga kali lebih rentan mengalami kanker cervix dibandingkan orang yang tidak punya faktor keturunan kanker. Masalahnya, mutasi gen yang jadi penyebab kanker cervix bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. 13. Usia. Perempuan di bawah usia 15 tahun memiliki risiko paling rendah terhadap kanker ini. Sedangkan risiko semakin meningkat pada wanita berusia di atas 40 tahun. Sebelum lanjut, tekan klik like, subscribe, dan klik juga loncengnya agar selalu dapat notifikasi dari channel ini. Anda penderita kanker cervix? Lalu apa saja yang Anda lakukan selama mengobati penyakit kanker? Konsumsi berbagai obat namun tidak sembuh? Lakukan biospi malah bertambah parah. Sebelum operasi tapi takut? Sudah pernah beroperasi tapi kambuh lagi? Jangan khawatir kami punya solusinya. Obat herbal pembasmi kanker, zirzak dan tipogel adalah produk pengobatan kanker dari PT Denatur Indonesia, dijamin aman, karena 100% bahan dari alam. Tidak sedikit yang sudah operasi kanker namun kambuh lagi. Setelah konsultasi dan kami sarankan berobat menggunakan paket obat kanker denatur yakni tipogel dan zirzak, Alhamdulillah menemukan kecocokan dan banyak sembuh tanpa harus operasi. Kapsul tipogel Denatur Herbal. Izin BPOM tipogel Denatur. POM TR, 173, 399, 941. Hasil tipogel yaitu mengobati Segala macam kanker. Segala jenis tumor. Tiroid, Lymphoma, Myom, Kista, Serta membunuh sel kanker dan tumor. Tiap botol tipogel Denatur berisi 50 kapsul. Kapsul zirzak Denatur Herbal. Izin BPOM zirzak Denatur, POM TR, 173, 300, 491. Hasil menyembuhkan berbagai penyakit berat seperti tumor, kanker, hernia, dan kelenjar getah bening. Mengatasi sembelit memiliki kekuatan 10 ribu kali lebih kuat dalam membunuh dan memperlambat pertumbuhan sel kanker secara alami dibandingkan dengan adriamisin dan terapi kemo. Tiap botol zirzak Denatur berisi 50 kapsul. Untuk konsultasi dan pemesanan produk PT Denatur Indonesia bisa hubungi nomor 0831-9506-6444 atau kunjungi marketplace kami, link ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.